Jadi tadi saya sebagai pimpinan rapat sebagai komisaris utama PT LB telah berhasil melaksanakan RUPS LB dengan pergantian sesuai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Untuk nama-namanya apa perlu saya inginkan, saya sebutkan. Untuk nama-namanya Dewan Komisaris, Komisaris utamanya kebetulan masih saya sendiri. Terus untuk anggota Komisaris, yang pertama Pak Yabes Tanuli, perwakilan dari klub Bali United, juara kompetisi Liga Indonesia tahun lalu. Yang kedua, Bapak Pornario Astaman, perwakilan dari Borneo FC. Yang ketiga, Bapak Adrian Satya Negara, perwakilan dari Klub Dewa United, yang keempat, Bapak Rofi Artianto, perwakilan dari Transnusantara FC. Untuk Dewan Direksi, Direktur utama Bapak Ferry Paulus, Direktur Bapak Munafri, dan itu masih dua, dan nanti akan ada ininya pengangkatan, dan Pak Sujarno masih nanti diinikan oleh Pak Direksi yang baru ya, Direksi sesuai dengan keputusan Rupus LB tadi. Rupus LB yang baru selesai diperkan. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar, untuk agenda-agenda lainnya juga sudah disetujui, Pemirkan saham menerima semuanya, agenda laporan peruangan, dan mengenai kelanjutan kompetisi BNI 31 2022-2023. Itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.